Momen Ramadhan dan Lebaran membuka peluang bisnis bagi persewaan handphone merek iPhone di kota Solo, Jawa Tengah. Bahkan, peminatnya semakin melonjak saat mendekati momen libur Lebaran. Peluang ini ditangkap dengan sigap oleh para penyedia jasa sewa untuk mendulang cuan. Saat momen liburan, peminat persewaan iPhone di kota Solo melonjak hingga dua kali libat dari hari biasanya. Bahkan, para penyedia jasa berani menambah jumlah unit iPhone yang disewakan lebih memenuhi permintaan pasar. Dalam satu hari, penyedia jasa mampu menyewakan 30 unit dengan harga mulai Rp90.000 hingga Rp200.000 per hari per unit dari tipe iPhone X, iPhone 11 Pro Max hingga iPhone 13. Bukan hanya demi gengsi, penyewa iPhone beralasan ingin mengabadikan momen libur Lebaran dengan kamera ponsel yang jernih dan berkualitas dibandingkan menggunakan kamera profesional yang harga sewanya lebih mahal. Menyewa iPhone dinilai menjadi solusi praktis termasuk untuk selalu update di media sosial. Kalau saya biasanya buat, kalau ada acara-acara gitu loh. Kan biasanya kalau misalnya pakai handphone saya yang kayak gini kan untuk kamera kurang deh. Terus kalau misalnya harus sewa kamera, itu saya juga kurang bisa. Jadi mungkin pakai iPhone yang udah auto semuanya sih. Untuk menyewa iPhone ini ada aturan khusus. Pemberi jasa memperlakukan prosedur tertentu sebelum bertransaksi dengan penyewa. Hal ini tentu menyangkut jaminan dan keamanan kedua pihak. Selain harus memesan terlebih dahulu, pihak penyewa wajib memberikan jaminan berupa KTP, SIM, STNK hingga BPKB. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara Muwartaga. Terima kasih.